selamat menikmati saya tahu saya masih belum bisa buat sampai IPO sekarang karena itu kan punya banyak persyaratan saya pertanyaannya begini, boleh nggak sih kalau saya menjual perusahaan saya selain dengan cara IPO itu boleh nggak sih? contohnya apa? contohnya mungkin dari menjual sahamnya mungkin dengan menjual tapi saya sama sekali nggak ngerti teknisnya dan saya juga sudah googling sih saya bukannya langsung menanya begini tapi nggak ada hasil yang bisa memuaskan jadi googling tuh malah rancu jawabannya malah jadi bingung sendiri baik, baik, baik oke, oke ya pak jadi ini sebenarnya mulai dari 2 minggu yang lalu memang tim saya memilih secara random untuk untuk ada yang bisa kone-kone langsung jadi kebetulan memang bapak pas kita di minggu ini ini sebenarnya belum official tapi dimulai minggu-minggu depannya memang selama 1 minggu setiap 1 minggu itu ada yang bisa kone-kone pak ini ada program baru dari tim saya oke jadi thank you pak atas pertanyaannya jadi memang kita pertama harus tahu dulu pak bahwa sebuah bisnis apapun sebenarnya untuk bisa menjadi besar itu mau tidak mau harus bisa di scale up dengan cara disuntik modal salah satunya yang paling memungkinkan itu atau dijual dengan lebih banyak kalau dijual lebih banyak kan tentunya ujung-ujungnya kadang-kadang membutuhkan modal jadi kalau misalnya bapak bertanya bagaimana caranya untuk bisa melakukan racing fund maka racing fund cara pertama yang paling mungkin adalah dengan cara dijual sebagian sahamnya seperti yang bapak kamu kakan ataupun bapak membuat sebuah sistem marketing misalnya multi-level marketing itu sistem marketing pak yang memungkinkan untuk men-scale up artinya dijual dengan cara dengan cara masif tapi belum tentu semua barang bisa dijual dengan cara di MLM kan karena MLM itu adalah salah satu yang high cost high cost metode marketingnya itu adalah yang paling high cost karena apa karena salah satu cara adalah memang menjual saham tapi kalau bapak mau tidak mau menjual saham bapak bisa dengan cara menggunakan metode marketingnya yang diubah metode marketing yang diubah bukan diubah struktur perusahaannya tapi perusahaannya dijual dengan metode marketing yang berbeda misalnya misalnya bapak iya bapak punya produk saya misalnya punya produk kesehatan saya butuh uang dalam saya perlu membesarkan usaha saya berarti caranya adalah saya mau bertemu dengan perusahaan MLM itu membiarkan mereka memarketingkan produk saya dengan cara MLM maksudnya cara selain menjual saham ya ya oke sekarang kita singkirkan dulu metode MLM ada metode kedua yang disebut dengan franchise pak franchise itu membuat bisnis opportunity bapak tawarkan bukannya perusahaan bapak tapi adalah sistem perusahaan bapak yang bisa dibuka di tempat lain tapi belum tentu semua perusahaan bisa dilakukan seperti itu karena itu menjadi uncontrolled MLM kan marketingnya ada di sana kalau kita bikin perusahaan MLM sendiri juga gak gampang secara legalitas atau kalau saya franchise franchise juga pak semakin hari akan semakin diatur dan itu akhirnya kita pinggirkan bisa jadi juga perusahaan kita model bisnisnya tidak bisa di MLM kan atau tidak bisa di franchise kan untuk saat ini gak semuanya masuk memang betul nah sekarang kalau misalnya bapak berbicara dengan yang namanya bagaimana merasing fund sebuah perusahaan hanya ada dua caranya satu adalah dengan cara berhutang atau bapak jual saham bapak kalau bapak berhutang maka ada beberapa caranya yang satu bapak pergi ke bank tapi bisa jadi juga kalau perusahaan bapak ternyata unbankable artinya tidak memiliki aset yang bisa ditawarkan ke bank maka bank gak bisa akses kalau tidak bapak bisa masuk ke dalam industri keuangan lain misalnya adalah peer-to-peer lending kalau peer-to-peer lending maka bisa jadi yang dihargai entah peer-to-peer lendingnya mau mengarah kemana nih seperti KTA atau seperti usaha produktif mungkin ditanya invoice bapak mana saya bayarin sebagian invoice bapak oke gak cocok misalnya sekarang dengan hutang karena pertanyaan bapak berakhir dengan kalau mau jual saham maka sebenarnya oke siap gak apa-apa ini tapi saya berusaha untuk selalu saya meng-educate ataupun sharing itu harus lengkap agar tidak seperti googling karena karena kan kalau bapak googling berapa akan dapat jawaban yang scatter sekali ini saya coba untuk runut ya nah sekarang kalau kita berbicara dengan menjual saham sebenarnya secara undang-undang persero sebagai ada yang ada di dalam ADART perusahaan kita kalau bapak yang pertama kalau bapak mau jual saham pasti jawabannya adalah perusahaan bapak harus berbadan hukum yaitu PT kalau CV agak sulit karena PT itu lebih mudah untuk dilakukan pelepasan kepemilikan karena CV dibagi menjadi sekutu pasif sekutu aktif apalagi kooperasi lebih ruat lagi jadi jawabannya adalah bapak harus PT nah kalau bapak sudah PT maka apakah diperbolehkan menjual saham jawabannya boleh pak bapak misalnya kepada saudara kepada orang teman-teman bapak kayak pak saya perusahaan saya nilainya 100 juta saya kalau mau menjadi lebih besar saya perlu modal 300 juta baru bapak cuma punya tambahan modal 100 berarti 200 lagi bapak kan harus cari bahkan namanya adalah bapak melepas sebagian kepemilikan perusahaan bapak atau bapak melakukan right issue penerbitan saham baru sehingga 200 juta 300 juta disuntik oleh orang lain 100 juta bapak setor sendiri maka ya tinggal akan keluar persentase sesuai dengan yang ada kalau misalnya pertanyaannya pak apakah legal pak kalau saya ngajak 100 orang menjadi ilegal kalau di Indonesia ada mengikuti aturan dari bank Indonesia perusahaan sampai dengan 49 kepemilikan maka itu diperbolehkan untuk tidak TBK tapi non-listed TBK non-listed makanya kalau misalnya kalau kita misal melihat Pertamina itu laporan keuangan dilaporkan di surat kabar tapi tidak bisa dibeli sahamnya di bursa efek itu namanya TBK non-listed tapi kalau TBK listit seperti semua perusahaan yang hari ini kita bisa beli sahamnya di bursa efek Indonesia jadi perjawaban sederhananya kalau bapak kurang dari 49 kepemilikan maka bapak bisa menjual saham perusahaan bapak dan tetap non-listed ataupun perusahaan tertutup oke itu tetap harus mubah waktu atau enggak pertanyaannya enggak perlu mubah waktu dong anak ada perumum memegang saham bapak datang dia terjadi jual beli saham menyerahkan lembar saham ada namanya berita acara untuk bapak sudah menerima uangnya atas pembelian saham dia atau dia menyetorkan saham itu hanya ada dua perusahaan itu disetor oleh modal baru ke dalam perusahaan atau saham bapak dibeli sama orang lain pilihannya kan cuma dua betul tapi kalau kemungkinan besar kalau bapak itu membutuhkan suntikan modal bukannya jual beli saham tapi bapak disuntik disuntik uangnya masuk ke dalam perusahaan itu namanya right issue penerbitan saham baru gitu oke terus pertanyaannya begini pak bisa enggak sih perusahaan yang masih belum TBK itu menjual menjual lembar sahamnya kepada orang lain jadi enggak pakai aturan yang 49 orang ini jadi orang punya pegangan gimana ya maksudnya boleh memang boleh banyak kok orang yang patungan berlima bersepuluh bikin satu PT itu boleh maksud saya kalau saya menerbikan lembar saham PT saya sendiri boleh pak secara otomatis kan kalau bapak sebenarnya sudah ada di menkumham itu sebenarnya sudah resmi pak secara badan hukum jadi menerbikan lembar saham sendiri itu bisa pak bisa bapak bisa bapak bisa tinggal RPS kalau yang berbunyi dari pak putih boleh gak ada pegangan lembar sahamnya gak boleh kalau bapak sudah lebih dari 49 itu jadi perusahaan TBK pak harus jadi TBK iya kalau TBK bapak pergi ke OJK bapak melaporkan pembukuannya sama seperti perusahaan yang ada di bursa efek tapi tidak bisa dijual beli di bursa efek oke 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 habis ini saya ngerti jadi meskipun penjualan lembar sahamku tetap gak bisa di atas 49 orang ya pak ya begitu ya gak bisa bapak jadi pengumpulan dana itu jadi masuk investasi ilegal pak meskipun usahanya itu benar meskipun usahanya benar benar-benar ada dan benar-benar di bursa efek ya pak ya maksudnya benar-benar jalan seperti biasa betul di atas 49 orang dan masih tidak boleh begitu pak gak boleh karena ada hal yang berbeda pak begitu usaha bapak bisa dibuktikan secara teknis bapak benar dan legal tapi secara dasar hukum bapak ilegal oke 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 ngerti saya terus kalau misalnya mau jadi tbk itu syaratnya itu cukup dengan laporan keuangan yang terbuka kalau bapak mau tbk ada ada banyak prosesnya pak yang pertama bapak laporan keuangan harus ada dan teraudit ini ini iyo bukan siapa maksudnya tbk iya iya pertama kali perusahaan menerbitkan sahamnya itu disebut dengan initial public offering tapi intinya tbk sebenarnya pada akhirnya jadi tbk dan listit kan beda pak tbk saja kalau bapak lebih dari 49 maka bapak mesti datang ke ojeka menyatakan bahwa perusahaannya tbk karena dimiliki rame-rame tapi kalau bapak mau ipo berarti bapak sudah tbk sahamnya bapak bisa diperjual belikan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore di bursa efek Indonesia terus mengenai perusahaan mbk dan ipo itu mereka menentukan perusahaannya berdasarkan apa pak harus ada penilainya atau mereka menawarkan diri selama ada mobil itu itu sah atau bagaimana pertama harus ada dasarnya pak dasar nilai buku perusahaan setelah ada nilai buku perusahaan ada secara ada secara penilaian lalu ada juga secara accountingnya akuntan akuntan publik lalu sudah semua di crosscheck mengenai harga terkini dari appraisal aset bapak ada bukunya sudah di audit dan dinyatakan oke oleh akuntan bawa ke OJK untuk proses registrasi perusahaan lalu harus ada underwriter nya underwriter adalah penjamin emisi lalu ada masa untuk ipo nya disebut dengan masa book building nah di masa penawaran itu harganya bisa di atas pak karena mau di hargai kan lebih dari nilai intrinsik pak kalau misalnya nilai 150 maka bapak bilang ini 180 sebagai apa sebagai biaya-biaya lain itu bisa berarti angkanya kurang lebih adalah ada dasarnya juga ya oh pasti bukan juga pak betul bisa 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 memang kemungkinan pasti akan di atas daripada nilai intrinsik berdasarkan demand and supply dari book building nya dalam masa penawaran umum namun gak bisa terlalu gak masuk akal juga gak bisa pak 100 langsung dijual 10 ribu gitu kan itu akan dipertanyakan kenapa begitu jauh spread nya oke tapi kenapa perusahaan-perusahaan seperti kalau begitu karena perusahaan-perusahaan digital sekarang yang jadi unicorn kok bisa kayak begitu pak asetnya hampir gak ada tapi aset hampir gak ada tapi malah bisa menjual harganya sangat fantastis dalam dalam melakukan valuasi perusahaan kan ada banyak cara pak kalau bapak memvaluasi dengan menggunakan aset ya itu seperti orang-orang yang ada di bank melakukan itu tapi kalau misalnya bapak memvaluasi dengan sudut pandang omset akan beda kalau bapak valuasi dengan sudut pandang database juga beda umpama saya punya database totalnya adalah 100 juta database saya bisa bilang kalau 100 juta database ini sekali saya email blast yang baca 20% berdasarkan data yang ngeklik 10% yang pencet tombol beli 1% yang transaksi beneran 0,8 maka total-total orangnya katakanlah 10 ribu 1 barang 10 ribu 1 barang profit 1 barang saya 10 ribu artinya saya dapat 1 juta kalau saya 1 hari 20 kali email berarti saya 20 juta berarti kalau 20 juta dikali 30 hari berarti saya 600 juta kalau 1 bulan kalau 1 tahun 720 juta saya mau jual saham perusahaan saya dengan database 1 juta senilai 7,2 miliar berarti kan pernya 1 banding 10 make sense jadi valuation itu tergantung cara valuasinya tidak bisa kita makanya perusahaan-perusahaan startup yang baru beda betul betul valuation itu banyak banyak cara cara metode valuasi tidak sama bagaimana cara menerbitkan lembar saham yang dimaksud kalau dikewer-kewer satu bentuk kertas itu gimana saya juga bingung Pak karena saya sudah googling saya cari tahu lembar saham itu apa itu sih gak dapat jawabannya lembar saham itu seperti apa sih sebenarnya jadi jadi gini Pak bahwa ketika Bapak bawa ke notaris ketika Bapak bawa ke notaris itu kan Bapak sebenarnya membentuk sebuah badan hukum dimana badan hukum itu ada siapa direktur siapa komisaris dan juga siapa pemegang sahamnya pemegang sahamnya itu kan dilaporkan melalui Menkumham Pak makanya Bapak dapat satu surat tuh yang isinya ada nama direktur dan juga ada pemegang sahamnya nah itu sebenarnya sudah sah sudah sah secara hukum Pak jadi bukan artinya bukti kepemilikan saham itu sertifikat seperti sertifikat berharga seperti yang dimaksud dalam pelajaran SMA SMP kita ini kan skriples Pak bahkan sekarang untuk pemegang saham yang hari ini ada di perusahaan TBK nya pun kan tidak ada barang kebuktinya hanya tinggal mengacu kepada kastodiannya siapa yang menyimpan saham ini namanya adalah Kustodian Central Effect Indonesia saya kira ya saya kira ada barang buktinya begitu Pak pegangan lembarnya gitu akte Pak akte aja akte dan menkumham soalnya saya lihat itu lembar saham bisa terbinkan baru kan Pak ada yang 10 ribu lembar ada yang 100 juta lembar makanya saya bingung kalau gitu berarti bukti kepemilikannya apa ya sampai ratusan juta sampai jutaan lembar begitu lembar itu kan hanya pecahan untuk bisa memudahkan dalam pelawakan penjual jual beli Pak itu cuma nominal betul itu hanya tercatat pada pembuatan akte dan ada di akte perusahaan Pak biasanya kalau orang-orang yang semakin paham juga akan semakin dipecah sesuai dengan kebutuhan mereka tapi kalau ada juga ini cuma terbit 100 lembar saham dengan 1 nominal 1 juta ya boleh saja Pak kenapa nggak bikin jadi 10 ribu lembar untuk 10 ribu lembar dengan harga yang lebih murah boleh saja itu nggak ada salahnya memang harus kita bedakan Pak kita berada di dalam 2 jalur yang berbeda ketika Bapak berbicara secara keuangan bahkan Bapak ketemunya dengan orang-orang yang di financial tapi kalau dalam hukum ya si orang yang dalam hukum itu ya hanya melegalkan perusahaan tersebut sesuai dengan aturan badan hukum perseru bisa dikemukakan seperti itu itu bagian dari strategi bisnis itu ya itu kalau ditanyakan begitu itu kita masuk ke dalam celah celah ataupun strategi ya kan celah kan artinya strategi kan pokoknya aturannya adalah per PT itu 10 ribu lembar orang ya Pak berarti untuk untuk investor eh untuk pemegang sahamnya untuk pemegang saham sebelum TBK sebelum TBK betul saya punya satu lagi Pak pertanyaan terakhir ini lebih ke ekonomi Pak jadi saya punya usaha itu kan emang bergerak di otomotif Pak nah di otomotif ini untuk perpajakannya masih sangat abu-abu Pak ya secara tertulis adalah perpajakannya setiap omset kita dikenakan PPH kalau gak salah kemarin 5% saya dikasih konsultan saya ya ya bahkan kita punya profit aja gak sampai segitu nah itu kayak gini kalau mengatur TBK itu kita ujung-ujungnya nanti dekateng kita nego lagi atau bagaimana sih Pak karena kalau kita ikutin aturannya pasti abis Pak kita ada bagian apa malah kalau dengan pembayaran pajak seperti itu gitu Pak yang benar-benar tertulis harus seperti itu baik pertama gini Pak berbicara mengenai aturan perpajakan kebetulan pajak di dunia otomotif saya gak tahu ya karena ada yang namanya PPH yang disebut dengan PPH final ada juga yang disebut dengan dari PPH pendapatan misalnya gini Pak kalau saya sebagai penulis buku maka saya itu terkena PPH final Pak 15% langsung dihantem dari omset eh sorry yang lain-lain semua gak kenal lagi Pak berarti ya enggak udah saya sudah lapor bukan sorry Pak bukan di omset tapi dihitung dari total royalty yang saya terima itu kalau di contoh ya umpaman kita bikin langsung contohnya saya misalnya benar-benar tidak punya penghasilan apapun penghasilan saya dari dari royalty adalah 200 juta let's say ya kalau 200 juta saya bayar PPH langsung dipotong 15% artinya saya langsung kena 30 juta saya langsung terima 170 saya dapat bukti potong saya enggak punya penghasilan lain saya langsung lapor aja di SPT tahunan saya langsung masukin sebagai PPH yang sudah tertulis PPH final saya enggak perlu lapor intinya adalah yang belakang-belakang enggak ada lagi semuanya oh enggak betul saya sudah enggak dihitung lagi dengan pajak progresif enggak ada karena saya sudah kena PPH final nah sekarang pertanyaannya saya justru enggak tahu tapi dalam setiap perpajakan itu akan kita selalu memutuskan untuk dua hal apakah memang benar ada PPH finalnya kalau ada PPH finalnya biasanya PPH final itu sebenarnya kalau dengan satuan omset tertentu Anda akan lebih diuntungkan dengan PPH final karena tidak terkena pajak progresif kalau mengikuti pajak progresif berarti PPH dipotong 50% dikenakan 5% naik terus makin lama dipotong sama PTKP tapi ada pada satu studi kasus itu lebih enak kena yang progresif karena enggak besar ini konsultan pajak harusnya lebih ngerti dalam melakukan restrukturisasi atau restructuring akan dua hal ini jadi Bapak bisa saja Pak misalnya Bapak dengan kondisi saat ini Bapak otomotif ada ada aturan PPH final tapi Bapak hitung gila dari omset gue berat banget maka Bapak mengambil yang namanya PPH untuk UMKM sampai dengan omset 4, sekian miliar Bapak hanya terkena setengah persen tapi dari omset kalau dihitung lebih untung ya sudah Bapak pakai itu tapi kalau misalnya enggak ya Bapak pakai PPH final saya rasa seharusnya sih perpajakan itu memang terasa kejam tapi kalau kita paham enggak juga lalu kalau saya tahu konsep perpajakan itu enggak mungkin untuk membangunkan pengusaha oh iya betul cuma saya bilang saya lihat kalau berdasarkan tertulis saya juga akan juga ada konsultan dihitung-hitung saya bilang ini mah ini mah enggak dapat penghasilan gitu tanpa sekali malah tampung dengan bayar pajak itu enggak ada lebih tanpa sekali karena kan memang ya marginnya termasuk termasuk cukup kecil Pak karena kan barang-barang ratusan juta puluhan juta untungnya banyak berapa juta kalau Bapak hitung begitu berarti Bapak menghitung dengan metode omset PPH penghasilan biasa normal aja Pak PPH badan kalau Bapak dari PPH badan kan Bapak akan langsung terpotong mengikuti ini hitungan PPH badan bukan menghitungi PPH saya enggak tahu ya tapi seharusnya adalah tetap Bapak bisa melihat itu apa yang mana yang lebih baik buat Bapak atau Bapak tetap bisa berlindung juga dengan UMKM yang omset 4 sekian miliar itu setengah persen jauh lebih itu sih Pak jauh lebih itu iya kalau omsetnya melebihi dan ternyata Bapak hitung dengan tidak bisa masuk ke sana dan masuk ke PPH final Bapak juga enggak bisa maka Bapak bisa pakai PPH normal PPH badan normal untuk pendapatan perusahaan lalu Bapak hitung dengan nilai berapa berapa profitnya dari profit itu kan yang dikenakan dari profit Pak bukan dihitung dari bukan dari yang lain-lain itu mungkin seperti itu itu saya enggak tahu ya saya harus detail nih nanti Bapak mungkin harus invite konsultan pajak Bapak jadi saya bisa dengar tapi itu yang kedua adalah kalau Bapak berbicara mengenai TBK sebenarnya TBK itu adalah salah satunya adalah insentif pajak jadi insentif pajak artinya adalah Bapak mendapatkan keringanan kalau saya tidak salah nilainya adalah 25% lebih murah daripada PPH biasa sehingga makanya orang yang lebih murah 25% itu yang mana PPH badan untuk TBK itu lebih murah sehingga Bapak mendapat insentif pajak betul oleh karena itulah kenapa ada perusahaan yang men-TBK karena dia mau mendapatkan insentif pajak oke sesimpel itu Pak sebenarnya penjelasan juga dari salah satu keuntungan musyawara tidak ada tapi ketentuan ketentuan itu ada jadi kalau ketentuan ketentuan tersebut Bapak mau kontrabalik Bapak mesti mem-PTUN kan Pak artinya tidak bisa tidak ada musyawara itu bukan aturan perpajakan tapi dalam setiap perpajakan itu sebenarnya kita diperbolehkan bahwa tax planning adalah legal melakukan tax planning itu legal tax planning apa sih Pak ya Bapak bisa case by case itu tanda kutip membuat pajak Bapak lebih efisien misalnya ini cerita doang wah saya ternyata omset saya besar ya yaudah kalau gitu biar saya tidak terkena pajak lebih daripada UMKM maka untuk omset selanjutnya saya limpahkan kepada anak usaha saya sehingga saya tidak melebihi pajak UMKM bisa sejauh pengalaman saya di bernegara ini itu tidak bisa kecuali Bapak Bapak men-challenge balik di pengadilan bahwa Bapak anggap bahwa perpajakan untuk pasal ini memberatkan bagi masyarakat itu bisa tapi itu akan sangat panjang ceritanya jadi paling kita pelajari dari strukturnya gimana kita ambil yang mana yang paling bagus untung bagi Bapak paling menguntungkan Bapak betul tapi berarti PPH dan TBK itu memang selalu lebih murah lebih murah karena memang ada insentif pajaknya kalau misalnya TBK begitu maksimal orang hijauin udah gak terbatas gak ada batasnya justru ada minimumnya oh minimum 100 orang eh 200 300 kayaknya kayaknya di 300 an kalau gak 300 orang gak boleh dia akan diminta ketentuannya untuk mencukupi batasan minimum kan kan tadi kan kalau PT kan masih 49 mbak iya TBK 300 nah kalau orang yang joinnya dikisaran 50 sampai 299 orang kemana tahun harinya Bapak akan ada di bawah payung hukum yang baru tapi sayang sedang di moratorium aturannya namanya equity crowdfunding oh iya saya tahu saya kemarin ada aplikasi yang mau memfasilitasi itu layanan urundana itu khusus yang diantara itu saya katakan saya tidak bisa menyebut pasti seperti itu tapi disitu ada landasan payung hukumnya yang mungkin bisa memfasilitasi itu kita harus ikut atau ikut mereka kita bisa buat sendiri maksudnya itu seperti apa sih itu kalau kalau bapak mau bikin sendiri bapak masih bikin perusahaan equity crowdfunding sendiri pak perusahaan itu perusahaan iya itu iya itu izin usahanya terpisah di otoritas jasa keuangan jadi sementara ini untuk sebagainya kalau pengusaha seperti saya misalnya saya punya pengenangan sama ada 55 orang enggak bisa enggak 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 bisa 55 bapak pergi mengaku sebagai TBK di OJK tapi tidak perlu listing di Bursa Efek oh maksudnya 300 itu untuk yang listit minimum untuk syarat menjadi listit company di Bursa Efek Indonesia saya kira tadi enggak boleh sama sekali harus TBK itu list 300 iya betul mungkin itu pak siap thank you pak 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 pak